Pemirsa macet para dalam sebekan terakhir yang diakibatkan ribuan truk anggota batu para yang melintas di jalan lintas nasional dan sering melanggar aturan jam operasional hingga mengakibatkan kelumpuhan jalan lintas di malam hari. Berdampak keluarnya kebijakan di lantas poda Jambi, menghentikan sementara operasional batu para sejak tanggal 8 November hingga 14 November 2023. Aktivitas angkutan armada batu para yang beroperasi di jalan lintas nasional, salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan parah. Bahkan lalu lintas skrap lumpuh di malam hari, hingga menghampat pekerjaan pengecoran jalan lintas nasional yang berada di Kelurahan Seri Dadi. Terkait hal ini, Dirlantas Polda Jambi, Kombes Poldavi, mengeluarkan surat pemberhentian sementara operasional angkutan batu para. Kebijakan tersebut berhubungan dengan surat yang dikeluarkan Kepala Palai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Wilayah 4, Kementerian PUPR, Bina Marga, tanggal 6 November 2023, tentang pemberhentian sementara angkutan operasional batu para. Pemberhentian sementara operasional batu para ini dimulai sejak 8 November 2023, sampai patas waktu yang ditentukan atau hingga pekerjaan jalan nasional selesai. Surat Dirlantas tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik iuk tampang batu para, dan terdaftar sepanyak 51 perusahaan tampang batu para. Menyikapi hal tersebut, kasat lantas Polores Batanghari, melalui Vietelepon membenarkan, adanya penghentian sementara angkutan operasional batu para di Jalan Lintas Nasional, menimpang perbaikan Jalan Lintas Nasional sedang dikerjakan dan kerap terjadi kelumpuhan akibat armada batu para. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.